Intro Balik lagi ke pantai di daerah Pangandaran, Jawa Barat Hari ini, emak mau cari biota laut yang namanya Teripang Ini dia yang kita cari, lihat, ini yang disebut Teripang Wow, dia agak geli, ternyata kita dapat juga Nah, ini namanya Teripang, Sadayana, unik ya bentuknya Tuh, rasanya kenyal, 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 gimana gitu tuh Soalnya Teripang ini termasuk Invertebrata alias hewan yang tidak memiliki tulang belakang Oh iya, Teripang ini teh bentuknya bervariasi Ada yang membulat, silindri, segi empat, dan ada juga yang bulat memanjang seperti ular Biasanya panjang tubuh Teripang antara 3 cm sampai 1,5 meter Tergantung umur dan jenisnya Warnanya pun bervariasi, tapi umumnya berwarna kusam kayak abu-abu atau coklat gelap gini Teripang teh hidup di laut yang tersebar di seluruh dunia Mulai dari daerah pasang surut sampai lautan dalam Wah, ternyata si Teripang eksis juga, ada di mana-mana Nah, kalau air laut lagi surut, kita tinggal cari Teripang di bawah terumbu karang Seringkali Teripang juga bersembunyi di bawah lamun Atau tumbuhan yang hidup di perairan laut dangkal Yes, kita ketemu lagi sama Teripang Tuh, kan ketemu, gak bisa kemana-mana kamu ya Teripang teh punya peranan penting dalam rantai makanan Emak denger-denger jadi pemakan bakteri pengurai yang melayang di air Makanya jangan terlalu banyak ngambil Teripangnya, atuh Secukupnya aja kayak emak Kebetulan ini lagi agak surut nih, lihat Kita cari-cari, takutnya ada di sini Teripang Lihat, banyak banget Teripangnya Gede-gede, yoo, makanya lihat Kita harus cepat pada tetap Mama mau coba juga cari Teripangnya ke tengah laut Lumayan nih, dari tengah aku dapat dual ya tuh Aku sayang, kameramennya gak ikut Dia masih trauma Takut kameranya terjegur lebih ombak Kasian Kalau di Indonesia, daerah penghasil Teripang terbesar teh Ada di Sulawesi Tenggara Oh iya, Teripang dari negara kita mah sudah dijual sampai ke luar negeri Sama orang bule, Teripang teh dijadikan obat Katanya hewan ini mengandung senyawa yang bisa membunuh sel kanker Eleh-eleh, hebat juga hewan laut ini Tangkapan kita hari ini, lihat Besar-besar banget kan Kalau gak kena air, ini menciut Baik sekarang kita masukkanlah situ air Biar dia hidup Nah, kayaknya udah cukup nih untuk emak masak Tapi sebelum dimasak, Teripangnya harus diolah dulu Yang pertama harus dibersihkan dulu sampai bersih Terus kalau udah bersih, direbus selama 2 jam Kemudian dikasih garam supaya awet dan menambah cita rasa Selanjutnya didiamkan semalaman Baru deh besoknya Teripangnya diasapi selama 30 menit Terus cuci lagi dan dijemur selama 2 hari sampai benar-benar kering Emang panjang maulah Teripang Yang gak sabar, mending langsung beli aja deh Tapi ya gitu, harga Teripang kering teh mahal Harga 1 kilogramnya aja bisa ratusan ribu hingga jutaan rupiah Wow, mantap! Teripang yang udah kering ini emak rebus lagi nih selama setengah jam biar empuk Nah, sambil nunggu kita siapin dulu sayuran dan bumbunya Di sini emak pake brokoli sama jagung buat sayurannya Terus pake paprika sama bawang bombay juga Nah, teripangnya udah selesai direbus nih Dipotong kecil-kecil biar gampang dikunyahnya Terus ditumis sampai harum ya Oh iya, dapur ala emak kali ini sungguh istimewa Bisa masak sambil liatin pemandangan Mantap pisang Ini bawangnya udah mateng tuh Sekarang masukkan tripang Harumnya langsung menusuk hidung Sekarang masukkan sayurannya Oh iya, Sadayana Kalau olahan dari tripang sih macem-macem Nggak cuma jadi masakan Jadi camilan juga ada Macem kerupuk Sudah matang sayurnya Sayur tripang Wah, lihat nih Meskipun bentuknya sederhana Tapi nggak kalah sama yang ada di restoran kan Icip-icip masakannya Lihat tuh tripangnya Bismillahirrahmanirrahim Pasti udah penasaran kan sama rasanya Tripang ini rasanya kaki-kaki Apalagi ditambah brokoli dan paprika Makin raus Walaupun cuacanya agak mendung Tuh, gelap-gelap kan Tapi Alhamdulillah Nggak keburu ujain Sekarang mau menikmati makanannya lagi Teripang yang mahal yang biasanya tersedia di restoran mewah Bisa emak makan hari ini Sungguh rezeki yang luar biasa Nggak kerasa nih Udah mau habis aja nih makanan Saking enaknya sampai lu udah setak tersisa Yang penasaran sama rasa tripang Boleh atau sekali-kali makan Seumur hidup sekali Biar nggak penasaran Seumur hidup kita